Sejak tahun 1999, duyung atau dugong sudah dilindungi secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Namun, aksi nyata untuk melestarikan duyung dan habitatnya, yaitu padang lamun, belum optimal dan terintegrasi. Apalagi, padang lamun sebagai habitat duyung masih terancam oleh alih fungsi lahan pesisir sampai sekarang. Di tahun 2015, United Nations of Environment Program menggagas Dugong and Seagrass Conservation Project atau DSCP sebagai sinergi skala global dari 8 negara, salah satunya Indonesia. DSCP di Indonesia adalah bentuk kolaborasi nasional sebagai salah satu solusi permasalahan konservasi duyung dan lamun. DSCP Indonesia diinisiasi oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Pusat Riset Kelautan, LIPI, IPB, serta WWF Indonesia. Kegiatan DSCP Indonesia dilakukan secara nasional, utamanya di Bintan, Kota Waringin Barat, Tolitoli, dan Alor, yang berfokus pada kebijakan, riset, dan penyadar tahuan, serta pengelolaan berbasis masyarakat. Kebijakan DSCP Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Konservasi Duyung di tingkat nasional dan tingkat daerah, agar upaya konservasi duyung dan lamun lebih terstruktur dan terintegrasi. Dokumen-dokumen ini didukung oleh data dari acara simposium di tahun 2016. Berita baiknya, sejak Agustus 2018, Rencana Aksi Konservasi Duyung tingkat nasional sudah disahkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 79. DSCP Indonesia juga telah memfasilitasi koordinasi tingkat nasional melalui Komite Konservasi Dugong dan tingkat global melalui Eksekutif Project Steering Committee Meeting. Riset dan penyadar tahuan Kolaborasi antar mitra DSCP Indonesia telah menghasilkan pedoman metode survei duyung dan lamun, serta pedoman pengukuran raca karbon di ekosistem lamun yang bisa digunakan siapa saja. Kolaborasi lain DSCP Indonesia adalah melalui penunjukan aktor Arifin Putra sebagai duta duyung dan lamun. Saat ini, masyarakat dapat menggunakan peta persebaran duyung, video panduan penanganan duyung terdampar, dan banyak produk kampanye lainnya dari DSCP untuk mendukung upaya pelestarian duyung dan lamun. Bahkan kini, masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data duyung dan mengakses web GIS berisi data persebaran duyung. Pengelolaan berbasis masyarakat DSCP Indonesia telah berperan sebagai katalis yang mendukung inisiatif masyarakat lokal dalam upaya konservasi duyung dan lamun. Kini, terdapat lebih dari 10 kelompok masyarakat yang sudah terlatih untuk memantau duyung dan lamun, serta menangani kejadian duyung terdampar di Kota Waringin Barat, Tolitoli, dan Alor. Bahkan, satu kelompok telah terlibat dalam aksi pelepasan dan penguburan duyung di Tolitoli. DSCP Indonesia juga sudah bekerjasama dengan masyarakat lokal dalam mengembangkan mata pencaharian alternatif agar masyarakat tidak lagi memburu atau memperdagangkan bagian tubuh duyung. Masyarakat Alor dilatih mengelola ekowisata di daerahnya. Masyarakat Tolitoli dilatih mengelola hasil perikanannya. Masyarakat Kota Waringin Barat diperkenalkan pada budidaya Alga. Dan masyarakat Bintan diajak bekerjasama dengan pihak akademisi dan swasta. Dengan bantuan DSCP Indonesia, kini berbagai peraturan dan kebijakan kawasan konservasi yang sudah ada di Alor, Bintan, Kota Waringin Barat, dan Tolitoli telah diintegrasikan dengan penambahan area konservasi baru, yaitu area-area yang diidentifikasi sebagai tempat tinggal duyung. DSCP Indonesia adalah bukti bahwa kerjasama KKP dan berbagai lembaga dapat dilakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Untuk kerjasama yang lebih baik di masa depan, intensitas komunikasi harus ditingkatkan, terutama dengan masyarakat lokal. Bersama kita bisa menjaga duyung dan melestarikan padang lamun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.